Terima kasih. 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 Saya akan dibantu kamu. Kamu sekarang tenang aja. Berarti kita bisa membuat suatu kesepakatan yang pada intinya kamu senang, saya pun juga ikut senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Eh, ada apa? Ini, Pak. Utusan dari kampung Wetan tadi datang, Pak. Minta bantuan bencana longsor, Pak. Kamu segera hubungi kantor pusat. Kamu segera hubungi kantor pusat. Minta kiriman dari sana bantuan dana dan sembako. Ya, bilang aja. Mau digabungin dulu dengan bantuan para warga di sini. Oke? Sekalian kamu kumpulkan semua warga untuk menggalang dana juga. Ngerti ya? Apakah sebaliknya bantuan langsung dikirim ke lokasi bencana aja, Pak? Eh! Bosnya itu kamu atau saya? Maaf, Pak. Anak buah kok mau ngatur-ngatur, Bos? Kamu belum pernah kena SP dari saya, ya? Atau mau saya pecat sekalian? Mau kamu? Pak, jangan pecat saya, Pak. Gimana dengan nasib anak istri saya, Pak? Ini makanya. Ikuti semua peraturan saya. Jangan semua sendiri. Ya, baik, Pak. Cepat sekarang laksanakan. Udah, Pak. Saya kembali ke kantor aja, Pak. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Stop. Ternyata semasa hidupnya, Pak Camat sudah melakukan dosa yang besar. Mungkin karena dosa itulah. Sekarang Pak Camat mengalami sakratum maut yang mengerikan dan susah. Ya Allah, Pak Ustadz. Sekarang ini, Pak Camat mungkin ingin meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakitinya, Pak Ustadz. Aneh pikir begitu, Dam. Kalau begitu, inti berdua tolong panggilin mereka, ya? Saya permisi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Silahkan inti selesaikan urutan inti yang belum selesai dengan dosa. Tuhan. Saya sudah memaafkan kesalahan Tuhan. Semoga Tuhan jadi lebih baik setelah kejadian ini berakhir, Tuhan. Bapak. 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 Sayang saya. Rizana. Saya... Memaafkan kesalahan Bapak. Alhamdulillahirrobbilalamin.